Universitas Islam Nusantara Bandung, Okolakan Seminar Nasional, anu di jejaran strategi supervisi di naik implementasi kurikulum Merdeka, anu ngemanpaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM di Aula Pasca Sarjana Kampus Uninus Kota Bandung, Poesala Seberang, ke-12 Januari 2020, opat. Etas Seminar Nasional, diberharap mampu ngawawagan pengawal rupa tandang, anu mangrupa guru, tur kepala sekolah hambalan dasar TPK Menengah, keren ngelarapkan metode pengajaran kurikulum Merdeka. Bertempat di Aula Pasca Sarjana Kampus Universitas Islam Nusantara atau Uninus Kota Bandung, program studi S3 Ilmu Pendidikan, menggelar Seminar Nasional bertemakan strategi supervisi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM selasa siang 16 Januari 2024. Dalam Seminar Nasional ini hadir dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, diantaranya Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Yusuf Wahyudin SPD, MMPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Dr. Haji Rustiana, SD, MT, MPD, MAP, dan keynote speaker dari PLT, Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung, Profesor Dr. Endang Komara, MSI. Seminar Nasional di Ilmu Pendidikan, S3 Ilmu Pendidikan di Uninus itu emang cukup menarik karena temanya berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian ada keterkaitan dengan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor gitu ya. Saya sangat mengapresiasi karena emang kelebihan di S3 Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara itu menggunakan model pembelajaran project business learning. Jadi yang baku di Uninus itu In on In. In pertama itu 4 sesi teori disampaikan oleh para dosen, kemudian 6 season mereka ke lapangan, kemudian 4 season lagi mereka masuk, kemudian mereka membahas hasil risetnya, kemudian luarannya itu bisa berupa buku, bisa berupa jurnal. Nah kembali lagi dengan tadi yang diselenggarakan seminar pada hari ini, memang sengaja mendatangkan sekretaris di SDI Kabupaten Bandung Barat yang ini Bapak Dr. Haji Rus Tiana STMT MAP dan satu lagi yang satu lagi adalah Dr. Yusuf Wahyudin SPD MMPD beliau selaku koordinator pengawas di SDI Kota Bandung dan juga alumni dari S3 Ilmu Pendidikan Uninus sehingga dengan cara bersilaturahim seperti itu Insya Allah akan menjalin kerjasama antara mereka alumni dan juga menambah wawasan baik untuk para mahasiswa S3 Uni Perjalanan Nusantara maupun bagi para kepala sekolah dan alhamdulillah tadi dihadiri sekitar 150 kepala sekolah baik mulai pendidikan dasar maupun menengah itu yang bisa disampaikan 24 mahasiswa kelas 3A S3 Ilmu Pendidikan sedang menyelenggarakan kegiatan seminar nasional pada tahun 2024 yang mengusung FEMA adalah strategi seposisi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan FM Alhamdulillah kita mendapatkan tiga narasumber dari Profesor Doktor Endang Komara MSI selaku Rektor Universitas Islam Nusantara Profesor Doktor Doktor Yusuf Wahyudin SPD-NPD selaku Karwas Dinas Pendidikan Kota Bandung serta Bapak Doktor Haji Rustiana STM TMPD MAP sebagai narasumber Alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan jumlah peserta sebanyak 150 peserta dari kepala sekolah dan guru dari SD TK SD SMP SMA dan segera kegiatan seminar nasional ini dirasa penting dilakukan dan diharapkan mampu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga metode program kurikulum Merdeka mengajar dapat berjalan dengan baik di dunia pendidikan tanah air ini sangat luar biasa menurut saya antusias daripada mahasiswa dimana mereka ada yang memberikan donatur juga ada yang memberikan berbagai hal ini inspirasi yang luar biasa dan saya sangat kagum dan bangga terutama di kelas A ini yang telah memberikan inspirasi kepada yang lain motivasi terutama kepada guru-guru sekolah pengawas kemudian para praktisi pendidikan dan lain-lain yang itu adalah merupakan gambaran bahwa pembelajaran itu adalah merupakan suatu merdeka belajar yang disesuaikan dengan menteri pendidikan kita di Indonesia yaitu mereka berajar itu dia menyiapkan berbagai hal tanpa harus selalu ada di kelas tetapi mereka bisa online dan bisa di lapangan secara utuh nah nanti mereka itu bekerja di sana dan itu ada suatu kolaborasi yang sangat bagus bisa bekerjasama dengan suatu instanitasi atau yang lain-lain dengan kompetensi Kami selalu kepala sekolah dapat ditinggalkan dan menjaga pendidikan. Seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap para peserta, yakni berbagai guru dan kepala sekolah tingkat dasar hingga menengah, untuk menjalankan metode pengajaran kurikulum merdeka. Yuwana Kurniawan, Bandung TV